Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan ku Dimanapun anda berada Semoga sehat selalu Kembali lagi dengan saya Angkasamotor channel Samarinda Oke kawan siang ini Hari ini saya akan membuat video Tutorial cara menentukan TPS yang ideal Saat setelah penyervisan Tanpa scanner ya kawan ya Ini manual tanpa scanner Oke Tapi sebelum kita lanjut Kawan-kawan yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe Dan tekan tombol notifikasi Agar kawan-kawan tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung saja Ini yang kerjakan teman saya ya kawan saya Kita akan mencoba Nervis tanpa Menggunakan scanner ya Hasil akhirnya Kita akan menggunakan Tester digital Untuk menentukan Ideal TPS yang pas ya Oke kawan ya TB nya sudah kita bersihkan ya Tinggal kita pasang ke motornya ya Dan kita akan Mencari nilai yang pas Buat TPS ini Tanpa scanner Kita akan menggunakan AVO digital Oke kita akan coba menggunakan AVO digital Oke kawan kita coba Ngerakit dulu Kita coba ragit Kita lanjut TB nya ya Kita pasang Nanti kita akan reset secara manual Tanpa menggunakan scanner Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kawan-kawan ya Setelah perakitan TB Setelah perakitan TB selesai Kita lanjut Penentuan Nilai Volt TPS Ya sebelum kita reset Jadi Volt TPS itu penting ya Sebelum kita Mulai Mereset ecu Oke yang pertama-tama Jangan lupa ya Pakai AVO meter digital Ya pakai AVO meter digital Ya yang biasa aja lah AVO meter digital Yang sering saya pakai Itu rusak ya Jadi Saya pakai AVO meter digital Punya kawan Oke Sebenarnya sih Pakai alat ini pun Sebenarnya sih pakai alat ini pun Bisa ya Sangat mudah dan cepat Tapi kan Tapi kan ini kan ibaratnya Saya buat videonya khusus Ngeceknya lewat AVO Oke Langsung saja Oke kita Sekalakan di Volt DC Skala 200 Ya skala 200 Atau bisa juga Di skala 20 Bebas lah Oke langsung saja Nah perhatikan ya Perhatikan Voltnya Nah Yang Minnya AVO Kita taruh ke Masa bodi Langsung Kayak gini ya Tapi kalau saya Taruh di aki aja Oke Yang jelas ini Ke masa bodi Bebas lah ya Saya taruh ke aki Nah setelah soket di aki Nah yang kawal satunya ini Di jarum paling atas Ya ingat ya Jarum paling atas Warna kuning Kita cek Voltnya dulu Yang masuk ke TPS Nah perhatikan AVO nya Oh ya maaf Maaf ya Kita belum kontak ya Ya mesti diingat Kunci kontaknya ini Harus di posisi on ya Kunci kontaknya Harus di posisi on Oke Supa agar Setrum Masuk ke TPS Oke kita lanjut ya Nah yang mesti kita cek Yang kabal kuning dulu ya Perhatikan Kita rubah skalanya dulu Nah Lebih jelas ya Seperti ini Oke diperhatikan ya Diperhatikan nilainya Nilai voltnya Yang keluar adalah 4,9 Oke Berarti Voltnya yang masuk Normal ya Oke kita lanjut cek TPS nya ya Voltnya TPS nya Ada di sekian berapa derajat Oke Nah Perhatikan ya Perhatikan Ada di 4,1 Nah disini kita akan Mencari Nilai yang ideal ya Di 0,46 Atau 0,48 Jadi TPS nya tinggal kita geser aja ya Kita geser naik sedikit Oke diperhatikan ya Diperhatikan TPS ya TPS saya angkat Saya geser Sampai menemukan Ke Menemukan nilai 0,48 Atau 46 Ya Kita Pakai ke 0,46 aja ya Oke Nah diperhatikan Nah oke Lanjut kita gas ya Saya akan minta bantuan Sama kawan Sama kawan Coba di gas Coba Gas 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 Ya kita gas ya Perhatikan nilainya Nah dia naik ya Nah terus Oke 4,99 Oke Nah gasnya diturunkan lagi Nah setelah ini Kita akan Reset TPS nya Tapi sebelum ngereset TPS Kita akan ngereset ECU dulu Setelah ECU Lanjut ke TPS Dan sekalian kita Reset mode altitude Oke Oke kawan ya Sekarang kita lanjut Reset ECU Seperti biasa Saya tetap menggunakan Sweet rem Punya Supra Oke Jadi kawan-kawan yang Sudah tau ngereset ya Berarti tinggal Dipahami jalur Buat menentukan Nilai ideal di TPS Sebenarnya Cara ngereset ini sudah Sering ya Saya bahas Dan ada juga di video Sebelumnya Tapi karena trouble nya lain Ya jadi Kita lanjut Lanjut aja Oke Nah setelah kita Jumper Yang kawal Coklat Coklat Dan Hijau Nah kita akan matikan Kita akan nyalakan kontak Ya Kita nyalakan kontak Nyalakan kontak Kita lihat dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oh berarti TPS ya Karena habis kita otak atik Oke kita reset aja langsung 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Matikan kontak Oke DLC tetap terpasang Kita akan reset TPS Oke Dilihat ya Nah Sejarahnya sudah hilang Oke Oke ngeresetnya TPS lewat Soket EOT Oke kita cabut dulu Nah Oke Tapi diingat ya Kabel DLC Kabel DLC Yang saya jemper tadi Pakai Sweet rem Itu tetap terpasang ya Tetap terpasang Oke Oke kawan Saya akan hanya menggunakan serabut ya Kabel serabut untuk Menjemper Soket EOT Oke Karena ngeresetnya ini hanya sekali Jika ngereset TPS Lewat EOT Jadi tidak perlu cabut Pasang-pasang lagi Seperti ngereset EOT Oke kawan ya Setelah terjemper Kontak kita nyalakan ya Kontak Ingat Kontak Kita nyalakan Ya perhatikan ya Kontak Dinyalakan Coba kontaknya Dikontak Dikontak dulu tolong Nah oke Setelah Dikontak Kita langsung mencabut ini Oke Bisa kita jemper lagi kembali ya Soket Apa namanya Sweet rem ini Ke soket DLC Tapi sebelum itu kita pasang dulu Soket EOT nya Oke Oke sebelum kita ngereset mode Ini dipasang kembali ya Dipasang kembali Oke Nah diperhatikan Seperti biasa gas Di Pelintir ya Gas di pelintir full Oke Jika gas sudah Di pelintir full Kita akan nyalakan kontak Dan tunggu Lampu mil Ini berkedip cepat Terus kita lepas Gasnya oke Nah Oke perhatikan Nah biarkan dia berkedip cepat Baru kita lepas gasnya Perhatikan Nah oke lepas Nah ini Nah ini adalah mode 1 ya Nah mode 1 berhasil Jadi begitu pun mode 2 Mode 2 Mode 3 Sampai mode 4 Caranya sama Ya matikan kontak Terus gas di pelintir Ya Nyalakan kontak Terus dilepas Gas lepas Itu mode 2 Seterusnya sampai mode 4 Oke Tapi kali ini saya hanya Ke mode 1 aja Jika ingin melihat Cara setting mode Bisa ke video Sebelumnya Yang sudah saya Upload Ya beberapa minggu lalu Oke Lanjut setelah itu Kita akan Cabut kapal DLC Dan kita akan mencoba Nyalakan motornya Oke Oke Motornya sudah nyala ya Oke kita Tinggal kita Nyesel aja Tinggal kita Nyesel anginnya Oke Kita tinggal Nyesel anginnya Oke Langsamannya Stabil ya Stasioner Stabil Oke 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 kawan Sepertinya Itu dulu video hari ini Dari saya Semoga kawan-kawan Bermanfaat ya Bagi yang belum punya Scanner Jadi Tak saranin Yang belum punya Scanner Jangan takut ya Untuk main di injeksi Asal Tahu prosedur Dan ingin belajar Ya Pasti bisa lah Menghadapin Di era baru ini Khususnya Di injeksi Intinya Belajar terus Jangan pernah bosan Untuk belajar Oke kawan Sekian dulu Video dari saya Tunggu video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih